Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pertama, pikiran dasar Apa sih yang dilakukan dan prakteknya dilakukan oleh mas Dian itu apa? Oke, yang pertama adalah bagaimana seseorang itu lepas dari mental dietnya Mental diet itu adalah bagaimana seseorang itu pindah dari satu diet ke diet lain Atau bagaimana seseorang itu, apa ya, kita sebut dengan freak diet gitu Memang betul-betul memusuhi makanan, kemudian tidak kenal dirinya dan sebagainya Ujung-ujungnya tipes Iya, sebetulnya itu Lalu kedua adalah bagaimana seseorang disadarkan mengapa dia menjadi gemuk Itu penting sekali Kenapa orang bisa menjadi gemuk? Nah itu dia, kadang-kadang orang, iya karena saya makan banyak Namun mereka tidak tahu atau tidak sadar bahwa banyak sekali hal di belakang itu Yang menyebabkan mereka makan lebih banyak Contohnya, Bu? Contohnya adalah mengkait-kaitkan mood dengan food Iya, bosan lalu makan Mereka memutus cinta, galau, makan coklat Betul, betul Iya kan, jam makan tidak teratur jadi memilai banyak Betul, jadi ada beberapa pikiran dasar yang memang mesti diprogram ulang Dan yang paling penting salah satunya adalah bagaimana seseorang itu disadarkan lagi supaya kembali ke fitrah Cinta kepada dirinya Oh, seperti Idul Fitri Betul, ayah Nah, pastinya di pas program ulang, pas program ulang pikiran dasar yang dilakukan waktu itu apa? Kan katanya sempat skeptis walaupun ikut program, dapat alih dari istri Tapi menjalannya dengan skeptis tapi dapat titik balik Kemudian apa yang Anda lakukan waktu itu? Ada kejadian berapa? Teman-teman saya ada yang kena stroke, kena selangan jantung di usia yang semuda Masih muda sebut saya Dan saya lihat karena memang dia menjalankan kehidupan dengan pola yang persis seperti saya gitu Gak ada olahraga, gak peduli dengan makanan dan segala macem gitu Nah, disitulah mental block itu pecah dan mungkin kalau meminjam bahasanya bun ini ada Subconsciousnya keluar Subconsciousnya keluar bawah Sebenarnya saya tuh peduli sama diri saya gitu Cuman selama ini ya saya ngerasa itu gak penting Nah, setelah melihat kejadian-kejadian ini, ini menjadi semua menjadi penting buat saya Dan ya saya buka lagi apa yang dulu pernah saya pelajari di bunuh ini Saya coba Nah, memprogram ulangnya apa yang lakukan Mas Ian waktu itu? Yang dilakukan apa? Oke, yang pertama kali ya saya merefleksikan diri saya Sebenarnya kebiasaan saya tuh apa sih? Saya mengenal day to day saya tuh seperti apa Apa hal yang membuat saya menjadi seperti ini? Seperti kebiasaan makan saya, kebiasaan bekerja saya, pelarga, emosi Jadi bagaimana saya mengasosiasikan makanan dengan emosi Oke, meriset ulang semua gaya hidup seperti itu ya Mas Ian ya? Iya, jadi ada yang harus kita riset Ada yang mungkin karena kebiasaan udah terlalu lama gak bisa kita riset Ya harus kita manipulasi juga gitu loh Jadi Menghipnotis diri sendiri kalau gitu ya? Betul, itu yang diajarin sebenarnya Oke, jadi intinya menghipnotis diri sendiri bener-bener ya? Iya Nah, Bu Dini ini kan lebaran nih Yang jangan kependek dulu deh Supaya jangan membengkak setelah nanti Setelah ke lebaran Iya, bleber Nah, ini kalau untuk lebaran nih kita harus ngapain? Supaya tetap bahagia menghadapi opor dan teman-teman Atau sebenarnya tidak naik Ya, janganlah bro opor ini Iya, jadi intinya Ini tadi mungkin saya koreksi tadi Bukan makan banyak tetap langsing Tapi makan puas tetap langsing Kalau orang makan, Mas Ade makan, cari banyak Sebetulnya nih gitu Cari banyaknya atau cari puasnya Cari enaknya Kalau bisa puas, kalau bisa enak tanpa harus berlebihan Semua orang mau bukan? Semua orang mau makan puas Tapi tidak perlu tambah berat badan Apalagi bisa melangsing Nah, apa yang dilakukan adalah satu Kita makan hanya pada saat tubuh kita itu butuh Yang disebut dengan biological hunger Biological hunger itu diibaratkan bayi ketika dia lapar Dia menangis Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia menangis? Tentunya ada sinyal di dalam tubuhnya yang memberi tanda bahwa dia butuh asupan Nah, kita itu juga gitu kan Kita juga pernah bayi Kemana sinyal itu sekarang? Oh, dihidupkan kembali sinyal itu Itu bisa diartikan seperti halnya dengan pola makan kita tiga hari sekali Tidak, misalnya pagi kita harus makan Tiga kali sehari mungkin ya Eh, tiga kali sehari Tiga kali sehari Seperti itu atau ada jam yang lain, jam biologis yang lain? Ini itu menarik Yang benar adalah jam biologis Bukan jam yang seperti itu Tiga kali sehari Karena kan jam dua belas itu apa betul Tubuh kita itu butuh makanan Kami sering bilangnya Coba ganti istilah butuh makanan dengan butuh bensin Supaya otaknya itu punya rekaman baru Kalau butuh makanan Langsung yang dibayangkan adalah opor, rendang dan sebagainya Tapi kalau butuh bensin Pakai mikir dulu Oke Jadi ada otak kita dilatih dengan perbendaharaan baru Bensin diartikan butuh energi untuk tubuh kita Seperti itu ya Itu satu Kedua, nah ini untuk lebaran Kami kenal dengan istilah food scanning Yang tadi body scanning Jadi kita scan gitu Kita tubuh kita itu butuh energi gak sih? Butuh bensin gak sih? Apa jarum bensinnya itu ada di mana? Nah yang kedua adalah food scanning Food scanning adalah bagaimana kita memilih makanan yang kita suka atau menginspirasi kita Namun koma tetap dengan prinsip variatif, moderat dan seimbang Menu makanan seperti apa tuh yang seperti itu? Nanti, menariknya begini Kalau program ulang itu sudah dilakukan gitu Nantinya seseorang akan cerdas sekali memilih mana yang perlu untuk dirinya Atau mana yang dia inginkan dan itu bermanfaat buat dirinya Jadi intinya sebetulnya bagaimana cara untuk men-scanning diri Lalu kemudian menghipnotis diri sendiri Sehingga kita tidak sudah susah payah Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan beli ini Soalnya besoknya tiba-tiba Kenyirian-kenyirian itu keluar dan makan kembali gitu ya Betul, jadi gak apa-apa makan apa aja Namun prinsipnya variatif Jadi mikronutrisi, makronutrisi, moderat Moderat itu sedikit tidak, banyak juga tidak Seimbang saja, lalu seimbang protein Sedang-sedang saja Oke, Mas Ian Tadinya kan 90-an kilo, sekarang menjadi 70-an kilo Ada, Mas Ian memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, emosi Apa yang kemudian saat ini berubah? Emosinya yang dirubah Atau makanan-makanan yang dulu obsesi terhadap makanan Misalnya A, lalu kemudian dihilangkan atau bagaimana? Ya, banyak sih yang dirubah ya Terutama lebih ke pola hidup Pola hidup kayak dulu saya males bergerak Terus salah satu programnya bunuh ini adalah jalan 10 ribu langkah sehari misalnya gitu Nah, kalau saya gak bisa nyicil sehari ya Saya bangun lebih pagi aja Lebih pagi, pasti ada waktulah sejam kita jalan Ngapain lebih segar Ada makanan yang sekarang sudah dulu obsesif sekali terhadap makanan itu Harus banget makan itu Sekarang ditinggalin Prinsipnya sama Kalau saya lagi pengen makan sesuatu Terus saya tanya itu jadi saya Ini bener-bener memang pengen perlu atau gimana? Terus kalau ternyata saya lagi pengen makan itu Ya udah makan aja Kalau lapar mata itu gimana tuh? Kalau lagi lapar mata ya itu untungnya Kita berpikir ini butuh bensin atau enggak gitu Kalau lagi gak butuh ya udah Saya masih sering kok hangout tengah malam sama temen Nongkrong dimana Tanpa saya harus makan, tanpa saya harus ikutan Makan segala macem Tapi saya tetap enjoy waktunya gitu Yang ditanyakan ke diri kita ya Mungkin bisa cepat langsing nih kita Kayak ngajak ngobrol diri sendiri Akhirnya lupa makan Menurutnya untuk sebagai closing statement Happy eating lebaran tipsnya Untuk kita ini apa? Gini ya nomor satu adalah Sebelum kita makan Coba scanning semuanya yang ada di atas meja ini Contohnya disini Ada nougat, ada permen, ada beberapa macam makanan Kemudian kita sapa satu persatu Dan libatkan indera kita Sebetulnya kita lagi ingin yang asin Yang manis, yang lembut, yang agak padat atau apa Dan kepuasan kita Kita libatkan sehingga dia dapat dulu 50% Dan bayangkan seandainya castengels itu masuk ke mulut kita Apakah itu yang kita inginkan? Dan setelah itu pilihlah yang paling diinginkan Sehingga kita tidak penasaran saat kita sudah makan yang lain Tau-tau baru ketemu yang itu Oke Jadi scanning dulu Kalau kita kan Itu yang kita sebut derita ngemil Karena pengen semuanya Yang paling penting adalah miliki mental berkelimpahan Sehingga kita tahu betul bahwa makanan ini Kapan saja kita bisa dapatkan Tidak perlu maruk pada hari itu Jadi seolah-olah meditasi gitu Di depan makanan ini Kira-kira Mana yang dibutuhkan oleh tubuh saat ini Sehingga melakukan prioritas terhadap makanan tersebut Kita saling membutuhkan gak sih kue gitu ya Asal bahagia Asal bahagia Nah segera kembali saya jeda yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya